Pendekar Seratus Hari Jilid 8 Bagian 36 Misteri Hilangnya Mayat Siaw Laseng Orang berkerudung itu membiarkan Siaw Laseng bermanja tawa. Sesaat kemudian baru ia berseru. Apa yang engkau tertawakan? Dalam beberapa bulan kemudian, akan ku jadikan engkau seorang manusia yang selalu bersedih. Kata-kata itu ditutup dengan sebuah loncatan ke muka Laseng dan secepat kilat tangan kirinya sudah melepaskan tiga buah pukulan. Laseng hentikan tawa dan cepat menghindari serangan itu lalu balas mengirim sebuah tusukan. Tetapi dengan sebuah gerak yang luar biasa anehnya orang itu membalikan si kulengan dan menyiak pedang ke samping lalu tutupkan ujung jarinya ke dadah si pemuda. Laseng terkejut sekali. Cepat ia menekuk kedua lutut mengendapkan tubuh ke bawah seraya menyurut mundur beberapa langkah. Kali ini, orang berkerudung itulah yang terperanjat. Tetapi pada lain kejap, sepasang matanya bahkan lebih berapi api memancarkan nafsu pembunuhan. Tiba-tiba orang itu memutar tubuhnya, sederas angin puyuh dan tahu-tahu menghampiri ke tempat Laseng. Mendengar kata-kata orang itu taulah Laseng bahwa ia hendak ditangkap hidup-hidupan untuk dijadikan mumi, mayat hidup, dalam isana Ban Jin Kiong. Ia menyadari betapa akibatnya apabila hal itu sampai terjadi. Ketika orang itu hampir tiba di hadapannya, Laseng segera menusuknya. Tetapi orang itu tak mau menangkis ataupun menghindar. Sesaat ujung pedang sudah hampir mengenai dadanya, tiba-tiba ia tamparkan tangan kanannya. Uh, terdengar suara mulut mendesuh tertahan. Pedang Laseng terlempar keluar dari ruangan bersama dengan orangnya. Boom! Tanda petik. Huning dan Pek Wan Tai Su berteriak kaget dan cepat-cepat memburu keluar. Tetapi gerak orang berkerudung itu jauh lebih gesit. Ia sudah mendahului ayunkan tubuh kehadapan Laseng. Selekas jatuh di tanah. Laseng cepat bergeliatan bangun dan berseru nyaring, Ui Pang Chu, Paman Pek Wan, lekas kalian menyingkir. Dalam pada berseru itu, Laseng pun sudah menerjang kepada orang berkerudung. Gerakannya mirip dengan seekor harimau terluka. Orang berkerudung pun tak mau banyak bicara, Laseng kalap. Ia pun segera menyambutnya dengan sebuah pukulan. Tampaknya pukulan orang berkerudung itu lemah gemulai tiada bertenaga. Tetapi entah bagaimana tiba-tiba Laseng rasakan kaki kanannya lungelai dan beluk jatuhlah ia ke tanah macam pohon ditabas. Kiranya pukulan orang berkerudung tadi, tepat meremukan isi rongga dada Laseng, sehingga dia menderita luka dalam yang amat parah. Laseng tahu akan hal itu tetapi ia nekat hendak berjuang sampai napas yang terakhir. Ia tak mau ditangkap hidup-hidupan untuk dijadikan mayat hidup. Maka dengan kerahkan seluruh sisa tenaganya, ia meraung dan menerjang lawan. Ia sudah bertekad hendak mati bersama-sama. Tetapi orang berkerudung itu tahu akan maksud Laseng. Ia tak mau melayani tindakan lawan dan melainkan gunakan ilmu menutup dari jauh, merubuhkan kaki orang. Saat itu kecuali hanya sebelah kaki kirinya dapat dikata Laseng sudah tak dapat berkutik lagi, namun melihat Huning dan Pek Wan Taishu tetap tak mau pergi, ia memekik sekuat-kuatnya, lekas kalian pergi jangan sampai mati semua di tempat ini. Kemauan hati memang merupakan suatu tenaga gaib pada manusia. Walaupun dalam keadaan tertutup, namun karena sedemikian keras kemauan hati Laseng untuk menyelamatkan Huning dan Pek Wan Taishu, maka dengan kerahkan seluruh tenaga ia anjot tubuh ia melintas ke sisi orang berkerudung. Dengan jurus Tui Chiok Tiang Hei atau mendorong batu menimbun laut, dia hantam orang itu sekuat-kuatnya. Loseng sebenarnya sudah menyadari bahwa apabila mau, lawan dengan mudah saat itu dapat menghantamnya mati. Tetapi ia tak takut dan memang sudah mengambil keputusan untuk mati. Ia mengharap agar lawan marah karena serangan itu lalu menurunkan tangan ganas untuk membunuhnya. Tetapi rupanya orang aneh itu tak menghiraukan serangan Loseng. Bahkan ketika angin pukulan anak muda itu melandanya, ia pun seolah membiarkan tubuhnya ikut dilayangkan ke udara. Karena tubuh orang melayang ke atas udara pukulan Loseng pun mengenai angin kosong. Dan karena ia terlalu bernafsu sekali menghantam maka tubuhnya pun ikut menjorok ke muka. Karena kaki kanannya telah tertutup jalan darahnya sehingga kaku, sudah tentu ia tak mampu menguasai keseimbangan tubuhnya lagi. Uh mulut mendesis dan orangnya pun seperti sebuah peluru roket yang akan membentur batu titian. Uh, kembali mulut pemuda itu mendesis tertahan ketika ia rasakan tubuhnya seperti tersedot oleh suatu tenaga yang lunak. Tindakan mencegah Loseng terbentur titian itu memang dilakukan oleh orang berkerudung, tetapi karena ia sedang menyalurkan tenaga untuk menjaga keseimbangan tubuhnya di udara maka tamparannya berisi. Tenaga dalam penyedot itu pun kurang keras. Walaupun dapat mengurangkan kecepatan tubuh Loseng meluncur ke muka, namun tetap kepala pemuda itu membentur batu titian juga. Dar, seketika pingsanlah Loseng tak sadarkan diri lagi. Engkoh Siau, Huning menjerit kaget. Cepat ia menerjang dan menghantam punggung orang berkerudung itu. Seperti punggungnya mempunyai meta, orang berkerudung itu tenang-tenang membalikan tangan kanan untuk menyongsong serangan si Nona. Selaka, Pek Wan Ta Isu mengeluh. Ia tahu bahwa kepandayan Nona itu bukan tandingan orang berkerudung. Tetapi ternyata suatu peristiwa aneh yang tak terduga-duga telah terjadi. Terdengarlah letupan keras ketika kedua tenaga pukulan mereka saling beradu. Huning terkulai duduk di tanah tetapi orang berkerudung itu pun tersurut mundur selangkah. Hektometer, orang sakti siapakah yang bersembunyi dalam ruang ini seru orang berkerudung sesaat kemudian. Sebagai penyahutan sesosok tubuh orang tua berjenggot panjang muncul dari ruangan yang gelap itu. Wajah orang tua itu dingin dan hambar. Melihat kehadiran orang tua berwajah dingin itu seketika Pek Wan Ta Isu berseru kejut, Hai, Leng Bin Sien Kun Leng Tiong Siang. Memang kakek jenggot panjang dan berwajah dingin itu bukan lain yalah Leng Bin Sien Kun atau kakek berwajah dingin Leng Tiong Siang yang pernah bertemu muka dengan Pek Wan Ta Isu dan Lo Seng di sebelah luar hutan. Tampak wajah orang berkerudung itu mengerut kejut, lalu berseru dengan pelahan, Leng Tiong Siang, ternyata engka sudah berada di lokyang. Namun dengan tenang dan sedingin es, Leng Tiong Siang mendengus, ah, tak perlu berlaku sungkan. Bukankah engka sendiri juga sudah berada di lokyang? Kata-kata itu diucapkan pelahan, tandas dan bergema panjang. Orang berkerudung menengadahkan kepala, merenung dan berseru, larangan selama 18 tahun, hari ini sudah habis. Mengapa aku tak boleh keluar ke dunia persilatan? Kakek berwajah dingin Leng Tiong Siang menyahut tawar, masih kurang seperempat jam lagi maka matahari yang terbit dari sebelah timur selama 18 tahun itu akan lenyap. Tetapi soal perjanjian itu sampai saat ini masih ada. Engkau dan aku sama-sama telah melanggar fadsal ke satu dari perjanjian itu. Maka janganlah sampai melanggar fadsal yang kedua lagi. Di hadapan kita berempat yang telah bersepakat membuat perjanjian itu, telah dikatakan bahwa siapapun di antara kita berempat tak boleh membunuh orang di hadapan seorang dari kita berempat ini. Uh, ingatanmu sunggah tajam sekali. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi saja, kata orang berkerudung. Habis berkata orang itu terus berputar tubuh. Dia berayun, lenyaplah di dalam keremangan cuaca menjelang fajar. Singkat percakapan yang diadakan orang berkerudung dengan kakek berwajah dingin. Tetapi jelas di situ mengandung suatu peristiwa budi dan dendam dalam dunia persilatan. Sudah tentu orang luar, tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Setelah orang berkerudung pergi, tanpa memandang barang sekejap pun kepada Loseng, Pek, Wantaisu maupun Huning, kakek jenggot panjang itu terus menuruni titian. Peristiwa itu memang tak pernah diduga-duga. Tetapi secara tak sengaja kakek berwajah dingin Leng Tiongsi yang telah menyelamatkan jiwa Huning. Dan secara tak disadari pula, apa yang terjadi pada saat itu telah menyelamatkan pula dunia persilatan dari Malapetaka, di Kelak Kernudian Hari. Huning tak mengacuhkan mereka. Cepat ia lari menghampiri ke tempat Loseng, serunya, siau to aku, siau to aku. Pelahan-lahan Loseng membuka matu dan berseru dengan gemetar, ui, ui pangcu, lekas minumkan semua pil ke mulutku. Setelah menelan semua pil itu dalam 12 jam aku tak terjaga, berarti aku sudah mati, tetapi kalau dalam 12 jam itu aku tersadar, ku minta engkau melakukan apa yang ku pesan tadi. Nasib dunia persilatan hanya tergantung pada diriku. Apakah aku akan menjadi mayat hidup atau tidak? Lekas minumkan pil itu, napasku sudah makin habis, aku segera mati. Siau to aku, Huning menjerit seraya cepat mengambil simpanan pil dari dalam baju Loseng. Seluruh pil, diminumkan ke mulut Loseng. Loseng pun pingsan. Melihat itu Huning lalu mengangkat tubuh pemuda itu dan berbangkit, pekuan lociampual, di mana kita akan melindunginya. Di ruang belakang dari kuil tua ini sajalah, serup pekuan taisu. Huning meletakkan tubuh Loseng di ruang belakang dari kuil tua itu. Ia menjaga dengan tekun. Cepat sekali sehari telah lalu dan saat itu, malam pun tiba kembali. Sudah berlangsung 12 jam, tetapi Loseng yang rebah di pangkuan Huning masih tetap belum sadar. Bahkan dadanya pun tak kelihatan bergerak, tubuhnya dingin dan kaku seperti orang mati. Sayup-sayup seperti ternih yang pesan Loseng tadi. Jika dalam waktu 12 jam aku tak sadar, berarti aku tentu sudah mati. Terkenang akan hal itu berderai-derailah air mata Huning membanjir dari kelopak matanya. Ah, pemuda yang dikasihinya itu telah pergi jauh ke alam baka. Tidak, tidak, Huning meratap dalam hati, si auto aku takkan mati, takkan mati. Nona itu mempunyai keyakinan bahwa Loseng tak mungkin mati. Maka ia membiarkan saja tubuh Loseng berada di pangkuannya. Ia telah bertekad bulat untuk menjaganya sampai 7 hari 7 malam. Hari pun berlalu dengan cepat. Hari kedua, ketiga, keempat, keenam. Pada malam yang keenam, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan sekali. Memang setiap malam, Huning selalu bermimpi buruk. Demikian juga pada malam yang keenam itu sehingga ia terjaga. Seperti yang telah dilakukan, setiap saat ia membuka mati ataupun terjaga dari tidur, pertama-tama pandang matanya tentu menumpah ke arah tubuh Loseng yang terbaring di ruang belakang kuil tua itu. Demikian pada malam itu. Seleka sia terjaga dari mimpinya yang buruk, ia segera berpaling dan memandang ke tempat Loseng. Tetapi, hai, serentak Huning menjerit dan melenting bangun, kemana siau to aku? Apakah dia sudah bangun atau? Pek Wan Tai Su juga terkejut. Cepat keduanya mencari ke ruang belakang, bahkan ke segenap sudut dari kuil tua itu. Tetapi sia-sia, Loseng hilang lenyap. Pemuda yang setelah minum pil beracun dan bingsan beberapa hari, secara misterius telah hilang di bawah penjagaan Ui Huning, nona yang menjabat ketua perkumpulan Naga Hijau dan Pek Wan Tai Su, seorang paderi sakti dari Siao Lim Si. Benar-benar sukar untuk dipercaya tetapi memang suatu kenyataan bahwa tubuh Loseng telah hilang dari ruang belakang kuil tua itu. Siapakah yang mencuri tubuh Loseng? Apakah pemuda itu telah sadarkan diri lalu secara diam-diam pergi? Apabila benar dicuri orang, untuk apakah sesosok mayat itu? Ah, jika dicuri, pencurinya kemungkinan besar tentulah pihak Istana Ban Jin Kiong. Gerombolan itu tentu hendak menjadikan mayat Loseng menjadi seorang mayat hidup dan nantinya akan dijadikan barisan mayat hidup yang ganas. Bila tidak dicuri orang, kemungkinan tentulah Loseng telah sadarkan diri lalu ngacir pergi. Mungkin karena menyadari dirinya telah kacat atau kepandainya rusak akibat racun yang diminumnya maka pemuda itu putus asa dan lolos. Ah, tetapi kesemuanya itu hanya merupakan dugaan. Misteri hilangnya mayat Loseng tetap belum terpecahkan, walaupun Hun Ing dalam kedudukannya sebagai ketua naga hijau telah memerintahkan kepada anak buahnya dan tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi untuk menyelidikinya. Segenap penjuru kota Lok Yang dan sepuluh li sekeliling luar kota itu telah diselidiki namun sama sekali tiada bekas-bekas dapat diketemukan. Hun Ing dan Pek Wan Tai Su telah berusaha mati-matian namun tiada berhasil. Ada suatu hal yang agak mengherankan. Sejak Loseng lenyap, ketegangan dalam kota Lok Yang pun malah meredah. Tampaknya pihak lembah kumandang dan istana Ban Jem Kiong telah menghentikan gerakannya. Dengan begitu hanya anak buah naga hijau yang giat bergerak untuk menyelidiki jejak Loseng. Hun Ing juga merasa heran atas redanya ketegangan kota Lok Yang. Ia tahu bahwa keredaan itu tidak sewajarnya. Mungkin masing-masing sedang menyusun rencana sehingga sekali meletus pertempuran tentu akan menimbulkan pertumpahan darah yang dirasyat. Hun Ing memerintahkan anak buahnya supaya waspada dan berjaga-jaga. Malam kelam. Bulan remang-remang bintang pun jarang. Kota Lok Yang seolah dicengkam kelelapan. Tiba-tiba terdengar guruh mendegup-degup memberi peringatan kepada rakyat Lok Yang bahwa kota itu akan dilanda hujan. Suasana malam itu makin seram. Pada detik-detik yang sunyi seram itu, tiba-tiba 13 sosok tubuh manusia berpakaian hitam muncul di halaman rumah keluarga NIO. Mereka menyerbu masuk dan serentak terdengarlah dering senjata, pekek jeritan disusul dengan sosok-sosok tubuh manusia yang rubuh. Saat itu di halaman tengah gedung keluarga NIO, 13 manusia aneh berkerudung kain hitam tegak berjajar-jajar membentuk diri jadi tiga deret. Di hadapan mereka tujuh atau delapan anak murid perkumpulan naga hijau rubuh terkapar di tanah. Sesaat kemudian, seorang tua baju hitam berumur lebih kurang 50 tahun melayang turun dari wuungan rumah. Dia serempak dengan itu pula, berpuluh-puluhan anak buah naga hijau pun berhamburan keluar. Siapakah kalian ini? Apa maksud kalian datang kemari pada waktu malam begini teriak orang tua baju hitam itu kepada rombongan kerudung hitam? Tetapi ketiga belas rombongan kerudung hitam itu tak menyahut melainkan saling bertukar pandang. NIO Chong Tan Chu datang tiba-tiba seorang anak buah naga hijau berseru. Seiring dengan teriakan itu, NIO Chong bersama Kotok Siu dan beberapa anak buah naga hijau muncul. Sejenak memandang keadaan halaman itu, Chong segera bertanya kepada orang tua baju hitam, Hian Kim Tan Chu, apakah artinya ini? Orang tua baju hitam itu bernama Hian Kim dan menjabat sebagai Dan Chu atau ketua bagian dari perkumpulan naga hijau. Hian Kim memberi hormat, ketiga belas orang aneh berkerudung hitam ini telah menyerang ke sini, menghancurkan empat pos penjagaan dan lima buah pos besar kita. Mereka tak mau memberi keterangan apa-apa. NIO Chong Tan Chu, kata Kotok Siu yang menjabat sebagai ketua bagian Sinbok, izinkan aku menguji mereka barang beberapa jurus. Habis berkata tanpa menunggu jawaban Chu Ing, dia terus taburkan tongkatnya menyerang tiga orang berkerudung hitam. Perkumpulan naga hijau yang diketuai Nona Ui Hun Ing itu, dibantu oleh beberapa Dan Chu, kepala bagian. Beberapa Dan Chu itu diketuai oleh seorang Chong Tan Chu atau pemimpin kepala bagian. Kedudukan Chong Tan Chu ini dipegang oleh NIO Cui Ing, puteri dari jago tua NIO Jong Ho yang mati terbunuh oleh muridnya sendiri, Li Giok HOU. Bagian 37. Malam naas perkumpulan naga hijau. Ketiga orang berkerudung hitam itu tidak menangkis maupun menghindar. Hanya setelah tongkat Kotok Siu hampir tiba di dada mereka, serempak mereka balikan tangannya menampar. Seketika Kotok Siu rasakan dilanda oleh gelombang tenaga yang dasyat. Dan gelombang tenaga itu bukan lain ialah tenaga hantaman tongkatnya sendiri yang dipentalkan balik. Kotok Siu terkejut dan cepat-cepat loncat mundur. Sekalipun demikian ia masih tetap mendengus pelahan karena gelombang tenaga itu masih menyerempet juga bahunya, memaksanya terhuyung mundur tiga-empat langkah dan tongkatnya pun hampir terlepas. Gemparlah sekalian anak buah naga hijau ketika melihat Kotok Siu salah seorang dari pemimpin mereka yang terkenal sakti, harus menelan kekalahan dalam gebrak permulaan saja. Chu Ing juga tak terluput dari rasa kejut. Diam-diam ia menimang, ah, manusia-manusia aneh ini entah dari golongan mana. Menilik dalam satu gebrak saja Kotok Siu sudah dikalahkan, malam ini kita tentu akan mengalami pertempuran dasyat. Menderita kekalahan yang begitu memalukan, Kotok Siu marah dan malu. Dengan kerahkan seluruh tenaga ia hendak maju menyerang lagi. Tetapi Chu Ing cepat mencegahnya, Sinbok Tan Chu, silahkan mundur. Habis berseru, nona itu maju selangkah dan berseru dengan nada syarat, dari golongan manakah kalian ini? Apakah kalian mempunyai dendam permusuhan dengan naga hijau? Tetapi ketiga belas manusia aneh kerudung hitam itu hanya tegak seperti patung dan sepatah pun tak mau menyaut. Chu Ing kerutkan alis, berpaling kepada orang tua baju hitam, serunya, Hian Kim Tan Chu, undanglah Li Pang Chu kemari. N.Y. O. Chong Tan Chu, sahut orang tua itu, sejak masih pagi tadi, Ui Pang Chu telah pergi bersama dua orang dan Chu serta Pek Wan Tai Su untuk menyelidiki keadaan musuh. Sampai saat ini belum kembali. Jika begitu, lekas engkau kumpulkan anak buah kita yang berkepandayan tinggi untuk menangkap gerombolan manusia kerudung hitam ini, seru Chu Ing pula. Hian Kim Tan Chu atau yang nama sebenarnya Lim Tai So mengiakan dan terus melangkah keluar. Chu Ing pun serentak mencabut pedang dan membentak, hai, siapakah kalian ini? Kalau tetap berlagak bisu jangan sesalkan aku berlaku kejam. Sekonyong-konyong terdengar suara tertawa mengekeh, heh, heh. Sekalipun engkau bertanya sampai pecah kerongkonganmu, mereka tidak nanti akan menjawab. Sekalian orang terkejut dan serempak berpaling memandang keluar. Dari balik sebatang pohon pek yang muncullah seorang lelaki tua yang bertubuh kekar, tangan kanannya mencekal sebatang ruyung panjang warna emas. Itulah Lian Hun Tian Chu atau kepala bagian paseban penempa jiwa yang bernama Long Wi. Chu Ing terkejut. Ia tak menduga sama sekali bahwa si tua Long Wi yang bungkuk itu sudah bersembunyi di balik pohon pek yang yang tumbuh di halaman. Diam-diam ia gentar juga karena jelas si bungkuk Long Wi itu tentu memiliki kepandayan yang amat sakti. Ah, kepandayanmu sungguh hebat sekali, seru Chu Ing. Ketiga belas manusia aneh ini tentu engkau yang membawanya kemari, bukan? Si bungkuk Long Wi tertawa mengekeh lagi, benar, benar. Dan engkau tentulah N.Y.O. Chu Ing, bukan? Chu Ing tak memberi keterangan melainkan berkata lagi, engkau dan aku tak kenal-mengenal. Mengapa engkau membawa manusia-manusia aneh itu kemari? Long Wi tertawa. Kali ini nada tertawanya dingin, bukankah N.Y.O. Jong Ho itu ayahmu? Chu Ing mendapat kesan bahwa orang bungkuk itu tahu jelas akan keluarga N.Y.O. Tetapi masih bertanya lagi. Sudah tahu mengapa engkau masih bertanya lagi tegurnya? Long Wi tertawa dingin. Nona N.Y.O., serunya, apakah pusaka kenghumpit dari ayahmu itu berada padamu? Wajah Chu Ing serentak berubah. Diam-diam dia berkata dalam hati, memang pusaka milik ayah itu berada padaku. Hektometer, coba saja apakah engkau mampu mengambil benda itu dari tanganku? Ternyata waktu masih hidup N.Y.O. Jong Ho sudah mempunyai firasat tajam bahwa keluarganya akan tertimpah bencana besar. Maka sebelumnya ia telah memberitahu kepada puterinya segala sesuatu tentang senjata kenghumpit itu. Baik mengenai rahasia pada pusaka itu maupun tentang care untuk menyembunyikannya. Karena menyadari bahwa senjata pusaka itu mempunyai sangkut paut yang penting bagi dunia persilatan, maka Chu Ing pun tak mau membocorkan rahasia itu. Tetapi alangkah kejut Nona itu ketika mendengar pertanyaan si Bungkuk Long Wi. Jelas orang itu sudah tahu tentang rahasia penyerahan pusaka kenghumpit kepada dirinya. Chu Ing merenung sejenak lalu menyahut dengan nada dingin, pusaka kenghumpit itu telah dirampas oleh pembunuh mendiang ayahku. Sayang engkau datang terlambat. Tiba-tiba Long Wi tertawa nyaring. Nona N.Y.O., kami bukan anak kemarin sore. Mataku masih terang, telingaku masih tajam. Jelas ku ketahui bahwa senjata kenghumpit itu tidak berada pada ayahmu. Lebih baik Nona mengaku terus terang saja. Mendengar kata-kata si Bungkuk, berubahlah seketika walah Chu Ing, bentaknya, kalau begitu, engkau lah pembunuh ayahku itu. Nona N.Y.O., jawab si Bungkuk tenang-tenang, baik Nona jangan bicara yang tidak berguna. Kalau engkau tak mau menyerahkan senjata kenghumpit itu, terpaksa akan kuperintahkan kepada ketiga belas mayat hidup itu untuk mengganas. Nah, pada saat itu, janganlah Nona menyesal lagi. Saat itu Chu Ing sudah jelas mengetahui bahwa si Bungkuk Longwi itu adalah orang istana Ban Jin Kiong. Sebelumnya, Hun Ing pun telah memberitahukan kepadanya tentang orang-orang gerombolan istana Ban Jin Kiong, begitu pula tentang perbuatan terkutuk dari Ligio K.O.U. yang telah membunuh ayah Chu Ing. Tiba-tiba hujan turun dengan dras. Suara guluh dan halilintar sahut-menyahut membelah angkasa. Sejenak Chu Ing mengerling pandang dan memperhatikan bahwa Hyun Kim Tan Chu pun sudah mempersiapkan jago-jago lihai dari Naga Hijau bersiap di empat penjuru. Setelah persiapan selesai maka Chu Ing segera berteriak nyaring, Anak buah Naga Hijau, jangan biarkan seorang pun dari manusia-manusia aneh itu lolos. Perintah itu segera disambut dengan munculnya berpuluh anak buah Naga Hijau. Bagaikan tawon dionggok dari sarang, mereka berhamburan keluar menyerang musuh. Si bungkuk klongwi tertawa dingin. Segera ia gentakan ruyung emasnya, tar, 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 menyabet tiga kali ke udara. Rupanya itulah tanda perintah maka bergeraklah tiga orang mayat hidup menerjang anak buah Naga Hijau. Cepat sekali segera terdengar tiga buah lengking jeritan dari tiga anak buah Naga Hijau yang rubuh. Chu Ing terkejut sekali. Dilihatnya ketiga mayat hidup itu menerjang dengan jurus serangan yang aneh. Menghantam, menabas, menendang, menampar dan mencengkeram dengan gerak yang luar biasa tangkasnya, dan setiap kali mereka bergerak, tentulah ada anak buah Naga Hijau yang menjerit rubuh. Dalam beberapa kejap saja sudah tujuh-delapan anak buah Naga Hijau yang wancur. Chu Ing tak dapat tinggal diam lagi. Dengan melengking nyaring, ia taburkan pedang menyerang ketiga mayat hidup itu. Kotok Siu pun juga memutar tongkatnya menyerang maju. Rupanya ketiga manusia yang sudah hilang kesadaran pikirannya itu tahu juga akan kelihayan ilmu pedang Chu Ing dan tongkat Kotok Siu. Mulut mereka bercuit-cuit aneh dan cepat menghindar ke samping. Sudah tentu Chu Ing tak mau memberi kesempatan lagi. Cepat ia menyusup maju dan dengan jurus gelombang pasang di laut selatan, ia tusukan ujung pedangnya. Jurus itu merupakan ajaran istimewa dari Rahip Sakti Tai Hui Sini. Cepatnya bukan alang kepalang. Karena tak sempat menghindar, punggung manusia aneh itu terkena tusukan. Darah mengucur, campur jadi satu dengan air hujan yang menggenangi tanah. Manusia aneh itu mendengus geram lalu menyerang Chu Ing. Engkau cari mati bentak Kotok Siu yang berada di samping seraya menyabetkan tongkat ke pinggang lawan dengan jurus menyepu ribuan laskar. Biluk, krak. Terdengar dua buah suara. Yang satu halah suara putusnya tongkat Kotok Siu. Padahal tongkat itu kerasnya seperti baja tetapi ketika menyabet pinggang manusia aneh, tongkat pun putus jadi dua. Tangan Kotok Siu sakit seperti pecah tulangnya. Suara yang kedua tak lain dari tubuh si manusia aneh yang termakan tongkat. Dia terhuyung-huyung sampai dua kali, menjerit-jerit keras dan terus menerkam bahu Kotok Siu. Melihat itu Chu Ing cepat menabas dan menjeritlah manusia aneh itu ngeri sekali karena kedua tangannya kutung. Tetapi walaupun kedua tangannya kutung, manusia aneh itu tetap tak mau menghentikan serangannya. Tangannya yang kutung itu tetap diteruskan untuk menusuk bunggung Kotok Siu. Huat, Kotok Siu muntah darah. Dia terhuyung-huyung mundur sampai tujuh delapan langkah. Setelah melukai Kotok Siu, manusia aneh itu lalu menyerang Chu Ing. Chu Ing benar-benar gentar melihat sepak terjang seorang manusia yang begitu aneh. Dia tak berani menyambut serangan orang itu melainkan menghindar ke samping. Manusia aneh itu marah dan hendak mengejar tetapi sekonyong-konyong terdengar Longwi memberi perintah, Sip Hun Jin nomor dua, mundurlah. Walaupun manusia aneh itu menurut perintah tetapi dia masih melengking-lengking dan meraung-raung seperti masih penasaran. Tar, Longwi segera mencambukan ruyung emasnya ke tubuh orang itu. Rupanya orang itu takut sekali akan ruyung emas. Dengan mengerang tertahan ia segera mundur dan kembali ke tempat barisan kawan-kawannya. Nona N.I.O, seru Longwi pula. Sekarang tentu engkau sudah mengetahui betapa dasyatnya Sip Hun Jin itu. Jika engkau tetap menolak menyerahkan pusaka Keng Hun Pit, apabila ku perintahkan ketiga belas Sip Hun Jin itu bergerak, coba saja, apakah kalian sanggup melawan mereka? Chu Ing seorang Nona yang cerdik. Dalam menghadapi keadaan seperti pada saat itu ia menyadari bahwa kekuatan pihak Naga Hijau tak mungkin dapat melawan mereka. Tetapi belum ia mengambil keputusan, tiba-tiba Hian Kim Tan Chu sudah menyelutuk, Hi, engkau hendak menggertak kami? Lihatlah dahulu keadaan di sekeliling tempat ini, barulah engkau boleh buka mulut. Menggunakan kesempatan kilat mencerah cuaca, Longwi cepat dapat mengetahui bahwa empat penjuru sekeliling tempat itu memang telah penuh dengan barisan panah dari anak buah Naga Hijau. Mereka sudah siap dengan busur terentang setiap saat siap melepaskan beratus-ratus batang anak panah ke arah gerombolan manusia aneh itu. Longwi tertawa. Ha, ha, kalau ditujukan pada orang lain, memang barisan panah itu menakutkan sekali. Tetapi terhadap diriku dan ketiga belas sip Hunjin itu jangan harap kalian dapat mencelakai. Anak buah Naga Hijau sekalian, lekas mundur keluar dari tempat ini. Barisan panah supaya melindungi, tiba-tiba Chu In berseru memberi perintah. Serentak dari atas rumah berhamburanlah hujan anak panah ke arah Longwi dan ketiga belas sip Hunjin itu. Longwi membentak keras raya taburkan ruyung emas untuk menyapu hujan anak panah. Sedang ketiga belas manusia aneh itu segera berpencaran untuk menyerbu barisan anak panah Naga Hijau. Merebut dan menghancurkan busur mereka. Setelah berhasil menghampiri ke bawah serambi, rombongan manusia aneh itu pun dapat terhindar dari serangan anak panah yang dilepas dari atas wuhungan. Di halaman gedung keluarga NIO saat itu pecah pertempuran yang dirasyat. Lolong jeritan munkratan darah dan anggauta badan manusia berhamburan keempat penjuru. Dalam beberapa kejap saja sudah 20 tukang panah anak buah Naga Hijau yang mati di tangan gerombolan manusia aneh. Cuing makin marah. Segera ia kembangkan ilmu pedang Giyokli Kiam, pedang Bidadari, menyerang Longwi. Ilmu pedang Giyokli Kiam itu merupakan ilmu pedang ciptaan Rahib Taihui sini sendiri. Sekali dimainkan maka Longwi pun segera terkurung dalam lingkaran sinar pedang. Jika tak lekas memerintahkan kawanan Sip Hun Jin itu berhenti, jangan harap engkau dapat tinggalkan tempat ini dengan masih bernyawa, bentak Cuing. Longwi hanya tertawa hina dan terus menggerakkan ruyung emas. Setelah menahan pedang Cuing, ia meluncur mundur beberapa langkah. Nona NIO, serunya, engkau harus dapat melihat kenyataan. Pertempuran hari ini tidak sama dengan waktu yang lalu. Apabila engkau tak mau menyerahkan pusaka kenghun pit itu, seluruh anak buah naga hijau akan hancur semua. Sejenak memperhatikan keadaan sekeliling, Cuing melihat jago-jago sakti dari naga hijau sudah bertempur dengan ketiga belas Sip Hun Jin. Jeritan ngeri berselang-selang terdengar di sana-sini. Diperhatikannya pula bahwa tubuh-tubuh yang rubuh terluka atau mati itu, kebanyakan tentu anak buah naga hijau. Sedangkan gerombolan Sip Hun Jin itu makin lama bahkan makin garang dan dasyat. Mereka seperti bukan manusia. Tiba-tiba nona itu melihat tujuh anak buah naga hijau telah ditangkap dan dipeluk oleh tujuh Sip Hun Jin. Krak, krak, krak. Sesaat kedengaran jeritan ngeri ketika tubuh ketujuh anak buah naga hijau itu putus. Menjadi dua. Dan begitu dilepas ketujuh anak buah naga hijau itu pun berguling-guling dan menjerit-jerit ngeri di tanah. Gemetarlah tubuh cuing karena marah. Dengan melengking keras, ia terus hendak menyerang tetapi secepat itu juga longwi getarkan ruyungnya untuk menahan. Hoan Sing Hiat Long atau membalik tubuh menghantam omba adalah jurus yang digerakkan cuing untuk membabat si bungkuk. Tetapi orang bungkuk itu segera memutar ruyungnya yang lemas, melilit batang pedang si nona lalu ditariknya. Hampir saja pedang cuing terlepas. Untung ia cepat-cepat mengerahkan tenaga untuk menahan. Demikian keduanya segera kerahkan tenaga masing-masing untuk adu kekuatan saling tarik. Nona N.I.O, seru longwi, kalau engkau mau menyerahkan pusaka kenghun pit, urusan dapat kita anggap selesai sampai di sini saja. Tetapi kalau engkau berkeras tak mau menyerahkan, tentulah engkau sendiri yang akan rugi. Cobalah Nona pikir masak-masak. Walam pun marah tetapi cuing seorang gadis yang cerdas. Tahu bahwa apabila ia berkeras menolak permintaan orang, malam itu pihak naga hijau tentu akan menderita kerusakan besar. Hentikan gerakan sip hunjin dulu, baru kita berunding lagi, akhirnya ia berseru. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suitan panjang yang nyaring. Cepat sekali suara itu segera tiba di tempat itu. Seketika itu juga baik longwi maupun cuing tergetar hatinya. Suitan itu bagaikan halilintar meletus. Sebelum tahu apa yang terjadi, di udara berkilat dua buah sinar emas. Yang satu begitu tiba terus lenyap sedang yang satu meluncur ke bawah. Boom! Ledakan keras diiring jeritan ngeri segera memecah suasana dalam ruang pertempuran. Menyusul tiga sosok tubuh manusia sip hunjin segera rubuh. Sekalian orang terlongong-longong menyaksikan kejadian yang luar biasa itu. Tahu-tahu di gelanggang telah bertambah dengan seorang pendatang baru. Dia berdiri tegak sambil lintangkan pedang ke muka dada. Si Ola Seng tiba-tiba longwi menjerit kaget. Dan ketika cuing memandang ke muka, memang pendatang itu bukan lain adalah si Ola Seng, pemuda yang mati karena minum pil beracun dan mayatnya hilang tak berbekas itu. Bagian 38. Mumi setengah jadi titik. Dan yang lebih menggetarkan hati cuing, pemuda itu memegang pedang ular emas. Setelah termangu sejenak, cuing lalu menghampiri dan menegurnya, si Ola Seng. Karena sudah biasa memanggil dengan sebutan lo su, guru, maka cuing pun menggunakan panggilan itu. Si Ola Seng tenang-tenang berpaling muka. Wajahnya dingin sekali. Ia deliki metu kepada cuing. Begitu beradu pandang dengan sinar mata pemuda itu, menggigilah hati cuing. Sejenak memandang si nona, lo Seng gelengkan kepala dan berkata seorang diri, bukan, bukan, ia hanya mengatakan sepatah kata lalu tegak mematung lagi. Cuing terkejut, serunya, si O Sian Seng, apakah yang kau tak kenal padaku? Aku ini N.I.O. cuing. Namun pemuda itu tetap gelengkan kepala. Ia mengangkat muka menengadah ke atas, membiarkan air hujan mencurah ke mukanya. Tiba-tiba wajah pemuda itu mengembang sinar pembunuhan yang ngeri. Serentak pedang pusaka ular emas digentakan menuding ke arah sembilan gerombolan Sip Hun Jin lalu berkata seorang diri, yang hendak kubunuh ialah mereka. Ya, benar, kawanan manusia itu. Kesembilan Sip Hun Jin tampak ketakutan dan berbondong-bondong mundur. Pedang ular emas tetap diarahkan si Ola Seng ke tempat kawanan Sip Hun Jin itu. Tar, tar, tar. Tanda petik. Longwi segera getarkan ruyung emasnya. Ia marah karena kawanan Sip Hun Jin ketakutan mundur. Sip Hun Jin, kamu sekalian adalah jago nomor satu di dunia, lekas serang musuh itu teriaknya. Mendengar itu, kesembilan Sip Hun Jin itu pun segera meraung-raung lalu berhamburan menyerbu si Ola Seng. Sip Hun Jin itu adalah tokoh-tokoh silat sakti yang telah ditundukan oleh orang istana Ban Jin Kiyong. Dengan ilmu menempa jua, mereka telah dibius hingga hilang kesadaran pikirannya. Mereka tak takut kepada siapapun juga. Tetapi aneh. Ketika pandang matu mereka terbentur dengan sinar metaloseng yang memancarkan pembunuhan itu, patahlah nyali kawanan Sip Hun Jin itu. Bermula setelah mendengar perintah si bungkuk Longwi, mereka memberingas dan maju menyerang. Tetapi ketika beradu pandang dengan metaloseng, mereka berputar tubuh dan lari. Si Ola Seng tak memberi ampun lagi. Dengan bersuit nyaring ia segera loncat membabat mereka. Terdengar jeritan ngeri dan dua butir kepala orang Sip Hun Jin segera terlempar ke udara dan tubuhnya melayang dua tombak jauhnya. Tiga orang Sip Hun Jin yang lain, terbabat kutung pinggangnya. Air hujan yang menggenangi bumi, berwarna merah darah menyeramkan mata. Serangan si Ola Seng itu cepatnya bukan alang kepalang sehingga tokoh-tokoh yang berada di halaman itu tak tahu ilmu pedang apakah yang digunakan anak muda itu. Tetapi sekalian orang tak sempat untuk memikirkan hal itu. Dilihatnya Lo Seng seperti seorang gila yang mengamuk. Dia mengejar sisa Sip Hun Jin yang masih empat orang itu. Sekali loncat ia membabat dan terdengarlah jeritan ngeri. Seorang Sip Hun Jin terbelah menjadi dua, dua orang lagi terbabat kutung pahanya. Pemandangan ngeri itu benar-benar membuat bulu tengkuk orang meregang-tegang. Si Ola Seng tak ubah seperti seekor harimau yang tengah berpesta pora dengan darah. Ah, agaknya dia juga sudah menjadi Sip Hun Jin tiba-tiba timbulah suatu kesan dalam hati cuing. Setelah membasmi delapan Sip Hun Jin wajah Lo Seng tampak membeku dingin. Matanya berkilat-kilat menyapu ke arah orang yang masih berada di sekeliling tempat itu. Tiba-tiba matanya mencurah kepada Long Wee dan seorang Sip Hun Jin yang masih hidup. Si bungkuk Long Wee gemetar sehingga mulutnya bergemerutukan. Sikapnya yang garang tadi, seketika lenyap ditelan rasa ketakutannya. Ia mundur dua langkah ke belakang. Tiba-tiba cuing tertegun melihat Sip Hun Jin yang masih hidup itu. Rasanya ia kenal dengan orang itu. Mengapa dia mirip sekali dengan ketua partai Butong P. Imam Hun Ho, diam-diam ia menimang dalam hati. Dalam pada itu, Sio Le Seng pun sudah ayunkan langkah menghampiri ke tempat kedua orang itu. Long Wee pucat dan terus-menerus menyurut mundur. Sedangkan Sip Hun Jin itu pun gemetar tubuhnya tetapi dia tetap tegak di tempatnya. Saat itu hujam pun mulai reda. Angin dingin menambah keseraman suasana. Setelah mundur sampai tiga tombak jauhnya si bungkuk Long Wee berteriak memberi perintah, Hai, nomor tiga belas, lekas serang musuhmu. Sip Hun Jin itu gemetar keras, mau maju tetapi tak jadi. Ia geleng-geleng kepala dan merintih-rintih. Saat itu Sio Le Seng pun sudah maju dan gerakan ujung pedang ke arah dada Sip Hun Jin itu. Sekonyong-konyong dari kejauhan terdengar lengking teriakan yang memanggil-manggil, Sio Le Seng. Sio Le Seng to aku. Sio Le Seng to aku. Mendengar itu ujung pedang ular emas yang sudah hampir terbenam di dada Sip Hun Jin, dihentikan. Rupanya dia mendengar juga teriakan orang itu dan tertegun. Sio Le Seng. Sio Le Seng, suara orang berteriak memanggil nama pemuda itu pun terdengar lagi. Aneh untuk dikata. Tangan Sio Le Seng gemetar mendengar suara itu. Setiap kali ia hendak menusuk dada Sip Hun Jin, tiba-tiba ia hentikan apabila mendengar teriakan itu. Tar, tar, si bungkuk Long Wee cepat sabetkan ruyungnya ke udara. Tetapi agaknya Sip Hun Jin nomor 13 itu sudah patah nyalinya. Walaupun dia mendengar perintah Long Wee tetapi tak berani menyerang Sio Le Seng. Melihat Sip Hun Jin nomor 13 itu takut kepada Sio Le Seng, Long Wee pun bersuit nyaring dan berseru. Nomor 13, mundur dan lekas pergilah. Habis memberi perintah Long Wee terus melarikan diri. Demikian Sip Hun Jin yang sebelum diperintah Long Wee, ternyata sudah mendahului lari lebih dulu. Sio Le Seng masih tertegun. Ia berpaling ke arah suara yang memanggil namanya tadi. Sio To Ako, sekonyong-konyong terdengar teriakan gembira dan susul menyusul dua sosok tubuh segera menerobos masuk ke dalam dan lari ke tempat Sio Le Seng. Huf tiba-tiba Sio Le Seng mendesuh dan loncat menghindar. Sio To Ako, Sio To Ako, berhentilah dulu teriak pendatang itu. Chu Ing segera mengenali siapa kedua pendatang itu, teriaknya, Ui Pang Chu. Ternyata kedua pendatang itu ialah Ui Hun Ing dan Pek Wan Tai Su. Setelah memandang ke sekeliling tempat yang penuh dengan mayat, berserulah paderi Sio Lim si itu, Omi Tohut. Ia ngeri melihat pemandangan di tempat itu. Belasan mayat anak buah naga hijau dan dua belas mayat Sip Hun Jin malang melintang dalam kubangan air darah. Hun Ing menggentakan kaki dan menghela nafas, ah kita terlambat. Pembunuhan ngeri telah terjadi. Aik kemanakah kita harus mencarinya lagi? Ui Pang Chu, agaknya Sio To Ako telah kehilangan kesadaran pikirannya. Dia telah menjadi. Belum selesai Chu Ing berkata, Hun Ing sudah cepat menukas, benar dia memang telah menjadi seorang yang hilang kesadaran pikirannya. Tetapi belum lenyap sama sekali. Rupanya Chu Ing tak mengerti apa yang dimaksud Hun Ing, tanyanya, Ui Pang Chu bagaimana kehartinya Hun Ing menghela nafas? Jika dia sudah lenyap pikirannya, tak mungkin dia hanya membasmi kawanan Sip Hun Jin itu saja. Mungkin dia pun tentu akan membunuh kita semua. Ya, benar, kata Chu Ing, tetapi dia sudah tak kenal lagi padaku. Hun Ing menghela nafas lagi, aku sendiri juga heran. Entah dia memang sungguh begitu atau hanya pura-pura saja. Menilik sikapnya tadi, mungkin dia memang tak pura-pura, kata Chu Ing, sejak ku kenal padanya, dia memang aneh sekali sikapnya. Apabila Pek Wan Tai Su tidak menjelaskan dia itu putra dari naga tanpa bayangan Sio Han Kwan, tentu aku akan tetap menganggapnya sebagai pembunuh ayahku. N.Y.O. Chong Tan Chu, tiba-tiba Pek Wan Tai Su bertanya kepada Chu Ing, aku hendak minta tanya kepadamu. Apakah semasa hidupnya? N.Y.O. Long Hiong pernah meninggalkan pesan mengenai diri Sio Han Kwan. Oh, benar, seru Chu Ing. Memang ayah telah meninggalkan beberapa pesan kepadaku. Di antaranya juga mengenai Sio Han Kwan Tai Hiap. Tetapi ayah pesan wanti-wanti agar aku jangan mengatakan hal itu kepada siapa saja, kecuali pada Sio To'ako sendiri. Ah! Berhenti sejenak, Chu Ing melanjutkan pula dengan ada rawan. Sayang sekali, riwayat hidup Sio Han Kwan Tai Hiap itu baru ku ketahui setelah terlambat sekali sehingga sekarang ini tak dapat ku beritahukan kepada Sio Laseng To'ako tentang hal itu. Mendengar keterangan itu, Pek Wan Tai Su dan Hun Ing kerutkan alis. Diam-diam keduanya merenung, apakah yang hendak dikatakan kepada Sio Loseng? Walaupun keduanya ingin tahu tetapi mereka sungkan untuk meminta Chu Ing memberitahukan. Sambil memandang ke langit, Hun Ing berkata, sekarang, hujan sudah berhenti. Mari kita mencarinya. Kemudian ia memberi pesan kepada hian kim tan cu supaya mengurus mayat anak buah naga hijau. Mayat kawanan sip hun jin supaya dimasukkan dalam peti dulu. Ui pang cu, kata Chu Ing. Kalau tak salah, seorang sip hun jin itu mirip seperti hun hoto tiang ketua bu tongpei. Apakah kita tak perlu memeriksa dulu? Ah, kurang perlu, suhut pek Wan Tai Su, memang mereka adalah tokoh-tokoh sakti dalam dunia persilatan. Maka nanti akanku beritahukan kepada partai-partai persilatan supaya datang mengenali orang-orang mereka. Benarkah itu Chu Ing terkejut? Ya, memang peristiwa itu amat menyedihkan sekali mereka telah ditangkap dan dijadikan mayat hidup oleh pemimpin istana Ban Jin Kiong tetapi akhirnya dibunuh oleh Siao Toa Ko, kata hun ing. Ui pang cu, kata pek Wan Tai Su, baiklah engkau lekas melakukan penyelidikan pada lo seng. Aku hendak pulang ke gereja Siao Lim Si untuk minta bantuan barisan lo hontin. Terima kasih, Tai Su, kata hun ing dengan nadarawan, dengan kehilangan sekian banyak anak buah, memang naga hijau menjadi lemah dan tak kuasa menghadapi pihak Ban Jin Kiong maupun lembah kumandang. Perjuangan memberantas kaum durjana itu, terpaksa harus meminta bantuan gereja Siao Lim. Pek Wan Tai Su menghela nafas, tetapi aku sendiri masih khawatir kalau-kalau barisan lo hontin dari Siao Lim Si tak mampu menghadapi mereka. Ah, lo hontin merupakan barisan yang termasyur dari gereja Siao Lim Si. Apabila Tai Su dapat mengundang mereka, ku percaya tentu dapat menyapu kawanan durjana itu. Pek Wan Tai Su menyatakan hendak berusaha sekuat tenaga agar Siao Lim Si mau membantu. Demikian ketiga orang itu segera berangkat menuju ke luar kota Lok Yang. Pek Wan Tai Su hendak menuju ke kosan, kedua nona itu hendak mencari Siao Lauseng. Tiba-tiba mereka melihat sesosok bayangan muncul dari tempat gelap tembok kota. Serentak Cuing pun berteriak, Siao To Aku. Memang bayangan yang muncul bukan lain adalah Siao Lauseng. Punggungnya menyanggul pedang pusaka ular emas. Wajahnya dingin sekali. Tampaknya dia terkesiap ketika mendengar dipanggil namanya. Ia berhenti dan memandang ketiga orang itu. Lo Seng, apakah engkau tak kenal aku? Aku adalah pamanmu Pek Wan. Seru Pek Wan Tai Su Lo Seng gelengkan kepala. Pek Wan. Pek Wan aku tak kenal engkau dan takkan membunuhmu, katanya. Dengan kata-kata itu jelas sudah bahwa Lo Seng memang sudah kehilangan kesadaran pikirannya. Dia lupa apa yang telah terjadi dulu. Dia tak kenal lagi pada Pek Wan Tai Su, demikian tentu lupa juga kepada Hun Ing dan Cuing. Tetapi Hun Ing masih ingin mencoba, Siao To Aku, apakah engkau masih ingat ketika engkau dilukai oleh orang Ban Jing Kiong? Belum selesai mendengar pertanyaan si nona, Siao Lo Seng sudah kerutkan dan menukas, Apa ketua Ban Jing Kiong? Dimanakah dia sekarang? Melihat itu serentak timbulah suatu pikiran pada benak Hun Ing, cepat ia berseru, apakah maksudmu hendak mencarinya? Siao Lo Seng mendengus dingin, sudah tentu hendak kubunuhnya. Hun Ing berpaling ke arah Cuing dengan wajah gembira, kemudian melanjutkan lagi, Baiklah, memang kita juga hendak membunuh kepala Ban Jing Kiong itu. Kalau engkau mau bersama kita, nanti apabila bertemu dengan ketua Ban Jing Kiong, tentu akanku beritahu kepadamu. Siao Lo Seng gelengkan kepala, tidak, tidak, aku tak dapat mengikuti kalian, mengapa? Apakah engkau tak dapat bersama-sama kita? Mengapa Hun Ing heran? Pek Wan Tai Su dan Cuing tahu bahwa Hun Ing sedang menyelidiki diri Lo Seng, maka mereka pun dalam saja. Engkau hendak menyelidiki diriku seru Lo Seng. Hun Ing tertawa, kalau engkau tak mau pergi bersama kita, engkau tentu tak dapat melaksanakan keinginanmu membunuh ketua Ban Jing Kiong. Siao Lo Seng mendengus, mengapa kalau tak bersama kalian aku tak dapat membunuh orang itu? Mendengar itu rawanlah hati Hun Ing. Seorang pemuda yang cerdas seperti Lo Seng, saat itu benar-benar telah menjadi seorang tolol. Karena engkau tentu tak dapat mengenali ketua Ban Jing Kiong itu, Hun Ing paksakan tersenyum, sekalipun bertemu mungkin engkau tentu tak tahu. Siapa bilang aku tak kenal? Hektometer, dengus Siao Lo Seng. Kalau begitu apakah engkau kenal juga pada Ui Hun Ing, Nyeo Chu Ing, Bok Yang Kang dan Siao Lo Seng? Cepat Hun Ing menyelinapkan pertanyaan. Ia hendak menguji sampai di mana ingatan yang masih dimiliki Lo Seng. Ternyata waktu mendengar nama-nama itu, Lo Seng kerutkan dahi dan berkata seorang diri, Sio Lo Seng, Bok Yang Kang, Ui Hun Ing, Nyeo Chu Ing, siapakah mereka? Ya, rasanya pernah ku dengar nama-nama itu, tetapi ah, mengapa aku tak ingat sama sekali? Habis berkata Lo Seng menengadah memandang ke langit. Rupanya dia tengah menggali ingatannya akan masa yang lalu. Melihat keadaan anak muda itu, diam-diam Hun Ing, Chu Ing dan Pek Wan Tai Sugirang dalam hati. Ternyata ingatan Lo Seng sama sekali belum hilang seluruhnya. Penyakit yang didoritanya, apabila diobati dengan tekun, tentu dapat disembuhkan. Umumnya penyakit begitu disebabkan karena mendarita suatu ketegangan dan kekagetan yang hebat. Tetapi menurut dugaan Hun Ing, penyakit Lo Seng itu tentu disebabkan karena bekerjanya pil beracun yang menyerang sel-selotaknya sehingga ia lupakan peristiwa yang telah lalu. Beberapa saat kemudian, Lo Seng pun gelengkan kepala. Apakah engkau tahu siapa namamu sendiri? Tanya Hun Ing. Dahi Lo Seng mengerut gelap. Jelas siap pun lupakan namanya sendiri. Bagian 39. Kesadaran melalui suara seruling aneh. Hun Ing menghela nafas, Siaw To Ako, apakah engkau lupa bahwa engkau ini orang Siaw dan namamu Lo Seng? Waktu mengatakan nama itu, sengaja Hun Ing gunakan tenaga dalam agar suaranya dapat menggetarkan hati Lo Seng. Terapi di luar dugaan pemuda itu hanya termangu-mangu saja memandang langit. Kira-kira sepeminum teh lamanya, tanpa berkata apa-apa, Siaw Lo Seng terus berputar tubuh dan ayunkan langkah pergi. Siaw To Ako, tunggu sebentar teriak Chu Ing. Siaw Lo Seng tak menghiraukan. Dia berjalan dengan kepala menunduk. Adi Ing, kata Hun Ing, jangan mencegahnya. Cukup kita ikuti dia dari belakang. Entah kemana dia hendak menuju nanti. Ui Pang Chu, kata Pek Wan Ta Isu dengan rawan, ternyata dia memang sudah kehilangan kesadaran pikirannya. Ah sungguh tak kira bahwa seorang pemuda yang begitu gagah dan diharapkan akan menjadi penyelamat dunia persilatan, akhirnya menjadi sedemikian mengenaskan nasibnya. Pek Wan Lo Chiam Pua, kata Hun Ing, yang kita khawatirkan dia itu dikuasai orang. Kalau hanya kehilangan ingatan sendiri, itu tak mengapa. Kurasa dia tidak di bawah kekuasaan orang, kata Chu Ing. Ya, benar, sahut Pek Wan Ta Isu, rasanya dia telah menderita penyakit itu karena obat racun yang diminumnya itu. Ta Isu, tiba-tiba Hun Ing gelengkan kepala, tahukah Ta Isu bahwa pedang ular emas yang dibawanya itu, pernah ditanam di sebuah tempat sepi di luar kota Lok Yang? Kalau dia kehilangan ingatan karena obat beracun itu, tentulah diatakan dapat mencari tempat pedang itu dan menggalinya lagi. Pek Wan Ta Isu termenung beberapa saat katanya, benar, memang dia pernah memberitahu kepadaku bahwa dia hendak melenyapkan pedang ular emas itu. Tetapi apakah yang terjadi pada dirinya di kuil tua? Itu? Mengapa dia hilang? Apakah dia bangun lalu pergi ataukah dibawa orang? Kalau menilik keadaannya saat ini, rasanya dia memang bangun sendiri lalu lolos dan berkelana kemana-mana. Hun Ing mengangguk. Pendapat Ta Isu memang sama dengan pendapatku, kata Hun Ing, tetapi hendaknya dalam mengupas persoalan, harus kita pandang dari segi baik dan buruknya. Ta Isu, bagaimanapun dapat Ta Isu mengenal pedang ular emas yang dipakai oleh Xiao Toa Ko lagi itu? Hal itu dapat diterangkan menurut beberapa tafsiran, kata Pek Wan Ta Isu. Menilik tadi dia dapat mengingau seorang diri, jelas kesadaran pikirannya masih belum lenyap sama sekali. Berdasarkan hal itu maka dapatlah kita membuat tafsiran begini. Dia mungkin masih teringat akan pedang pusaka ular emas, lalu dia mencarinya lagi. Kemungkinan lain, ada orang yang mencuri pedang ular emas dan kebetulan berpapasan dengan Loseng. Loseng lalu merebutnya. Kita tahu bahwa sebelum dia kehilangan ingatannya, pedang ular emas itu merupakan senjata yang paling disayanginya maka dia tentu kenal sekali dengan pedang itu. Urayan Pek Wan Ta Isu itu walaupun agak dipaksakan tetapi beralasan juga. Kemudian Hun Ing pun mengemukakan pendapatnya, aku pun hendak membuat pengandaian. Bahwa mayat Xiao To Ako telah dicuri orang lalu orang itu menggunakan dia sebagai alat pun bukan suatu hal yang mustahil, bukan? Pek Wan Ta Isu mengangguk. Ui Pang Chu, harap suka melanjutkan tafsiran Pang Chu Hun Ing merenung sejenak lalu berkata. Pada waktu Xiao To Ako menderita luka parah ia berkata, apabila dalam 12 jam dia tidak terjaga, berarti dia mati. Tetapi ternyata kita telah menjaganya sampai 6 hari 6 malam dan dia masih belum meninggal. Berhenti sebentar, Hun Ing melanjutkan lagi, mengapa Xiao To Ako perlu memberitahu kepada kita, tentulah dikarenakan dia sudah mengetahui khasiat obat itu. Dia khawatir, obat racun itu akan menyerang jantungnya sehingga dia meninggal. Benar, memang begitulah pesan leseng waktu itu, Pek Wan Ta Isu mengiakan. Tetapi kenyatanya tidak seperti yang dikatakan itu. Selama 6 hari 6 malam dia masih hidup. Mampukah dia bangun sendiri dan terus pergi? Xiao To Ako pun pernah menceritakan tentang ilmu membuat mayat hidup. Maka aku berani mengatakan bahwa dia tentu dicuri orang dan dijadikan alat. Pek Wan Ta Isu tertawa, tetapi Ui Pang Chu dapatkah hengkau mengatakan siapakah kiranya yang mampu mencuri tubuhnya? Bukankah siang malam kita menjaganya dengan keras? Hun Ing merenung sejenak. Memang dunia persilatan penuh dengan hal-hal yang aneh dan tak terduga-duga. Cobalah Ta Isu renungkan. Bukankah suatu hal yang tak dapat kita duga sebelumnya mengapa tiba-tiba kakek wajah dingin Leng Tiong Siang muncul di kuil tua itu? Seketika berubahlah wajah Pek Wan Ta Isu, serunya Ui Pang Chu, apakah hengkau maksudkan kakek wajah dingin Leng Tiong Siang itu yang mencuri mayat Lo Seng? Aku memang mempunyai firasat begitu, kata Hun Ing, mohon tanya Ta Isu, bagaimanakah pribadi Leng Tiong Siang itu? Jika begitu, Lo Seng tentu diperalat oleh Leng Tiong Siang Pek Wan Ta Isu menghela nafas. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tanya Hun Ing. Sukar ku katakan, sahut Pek Wan Ta Isu. Mengapa begitu? Tetapi ku percaya Leng Tiong Siang tentu memiliki ilmu kepandayan yang tak dilihat orang. Tiba-tiba terdengar suara seseorang menyelutup dengan nada dingin, hektometer, kalian hanya ngotot menduga saja sehingga tak tahu kalau orang yang kalian hendak ikuti itu telah lenyap jejaknya. Hun Ing dan Pek Wan Ta Isu terkejut. Cepat mereka berputar tubuh dan ah ternyata kakek wajah dingin. Leng Tiong Siang sudah mengikuti di belakang mereka. Ui Pang Chu, mana Siao Toa Ko Seru Chu Ing? Ternyata Siao Lo Seng yang berjalan di sebelah muka saat itu sudah tak tampak bayangannya lagi. Hun Ing terbeliak dan cepat meminta Chu Ing supaya mengejar jejak Lo Seng. Tak perlu, kata Leng Tiong Siang. Tetapi Chu Ing tak peduli. Ia terus lari ke muka. Adik Ing, jika bertemu Siao Toa Ko kasihlah api pertandaan kepada kita, seru Hun Ing. Setelah nona itu pergi, Pek Wan Ta Isu beralih kata kepada Leng Tiong Siang, Leng Si Chu, engkau tentu mendengar apa yang kita bicarakan tadi, bukan? Kakek wajah dingin Leng Tiong Siang menjawab dingin-dingin, terus terang, sejak berpisah di tanah pekuburan, aku memang secara diam-diam mengikuti kalian. Aku pun tahu bagaimana si Yau Lo Seng membunuh kedua belas orang Sip Hun Jin itu dan lain-lain. Lalu bagaimanakah kehendak kalian ini? Jika demikian, tentulah Leng Si Chu yang menggunakan Lo Seng, kata Pek Wan Ta Isu. Mengapa engkau berlagak pintar sendiri seru Leng Tiong Siang, jika aku dapat menggunakan orang, tentulah dunia persilatan ini sudah kukuasai. Pek Wan Ta Isu kerutkan dahi. Sementara Hun Ing segera bertanya, Leng Lo Chiang Pua, mengapa engkau mengatakan begitu? Apakah engkau anggap kesaktian si Yau Lo Seng itu tiada tandingnya di dunia persilatan? Berubahlah wajah kakek wajah dingin seketika, serunya, budak perempuan, bagaimana kau dapat menduga kalau aku yang mencuri mayat si Yau Lo Seng? Tergetar hati Hun Ing, pikirnya, ah, ternyata memang dia yang mencuri mayat si Yau to aku-aku hanya. Menduga-duga ternyata tepat juga. Mudah saja, katanya kepada kakek wajah dingin. Cukup mengandalkan perasaan hati, perasaan dalam hati. Ngaco teriak kakek wajah dingin. Tidak percaya sahut Hun Ing. Sebenarnya aku tahu juga peristiwa bagaimana setelah si Yau Lo Seng tersadar, engkau harus bertempur seru dengan dia. Tetapi engkau tetap kalah. Seketika marahlah kakek wajah dingin, serunya, benar, memang aku kalah. Bagaimana engkau tahu hal itu? Mendengar itu diam-diam Hun Ing mengeluh sendiri, selaka, mengapa aku ngelantur bicara? Kalau dia dapat mencuri tubuh si Yau to aku masakan dia kalah bertempur. Memang sebenarnya kata-katanya tadi hanya menduga-duga saja tak pernah disangkanya kalau hal itu benar. Ah, Lo Ciampua akhirnya ia terpaksa tersenyum, masakan engkau tak tahu kalau aku hanya sembarangan menduga saja? Apa? Lo Ciampua, sebenarnya aku tak tahu kalau engkau mencuri tubuh si Yau to aku, begitu pula Lo Ciampua telah berkelahi dengan dia. Maka kemohon Lo Ciampua suka menerangkan apa yang telah terjadi dengan si Yau to aku. Budak perempuan, engkau memang cerdik, kata kakek wajah dingin Leng Tiong Siang, aku si orang tua ini sampai terpancing memberi pengakuan kepadamu. Lo Ciampua, pedang pusaka ular emas itu kiranya tentu Lo Ciampua yang mengambil lagi dari tempatnya kata Hun Ing pula. Budak perempuan, kata kakek wajah dingin. Tak usah engkau menggunakan kata-kata tuduh untuk menggali keterangan dari mulutku. Kalau aku tak mau mengatakan engkau tentu hanya mengoceh sendiri. Leng Lo Ciampua kata Hun Ing. Ternyata engkau adalah seorang yang berhati panas tetapi berwajah dingin. Dunia persilatan mengatakan engkau seorang yang sukar diajak bersahabat. Tetapi ku rasa tidak. Pek Wan Tai Su menghela nafas, Ieng Si Chu kemohon dengan sangat sukalah engkau memberitahu, benarkah tubuh Siow Loseng itu engkau yang mengambilnya? Bukankah tadi sudah jelas, mengapa aku-aku harus banyak bicara lagi? Memang tubuh Siow Loseng aku yang mengambil, begitu juga pedang ular emas yang ditanamnya di tanah itu, juga kuambil. Dengan pedang itu hendak ku kuasainya tetapi gagal, dia dapat merebut pedang itu. Ternyata setelah bertempur beberapa jurus dengan Siow Loseng di kuburan Dambiam kakek itu mengikuti gerak-gerik Loseng. Juga ia dapat mencuri dengar tentang uraian Loseng mengenai ilmu membuat mayat hidup. Tetapi ia tak dapat mendengar keterangan kalau anak muda itu menderita luka parah. Pada hari keenam setelah Siow Loseng mati, dia datang dan mencuri mayatnya. Tetapi ketika ia dapat menyadarkan Siow Loseng ternyata ia tak dapat menguasainya. Terjadi pertempuran, dia kalah dan pedang ular emas dapat direbut pemuda itu. Setelah mendengar keterangan itu, Huning gembira, kalau begitu, dia tidak dikuasai oleh orang lain ceritaku belum habis, mengapa engkau buru-buru bergirang kata kakek wajah dingin? Huning tertegun, masih belum selesai? Apakah masih ada kelanjutannya? Dengan nada syarat, kakek itu berkata pula, dunia ini memang penuh dengan peristiwa yang tak terduga-duga. Setelah sadar dari-dari mati selama enam hari, kepandainya malah bertambah hebat berlipat ganda sehingga aku pun tak sanggup melawannya. Pada saat dia dapat merebut pedang ular emas itu, kulihat sinar matanya berkilat-kilat menyeramkan sekali. Mungkin dia hendak membunuhmu, kata Huning. Benar, memang dia hendak membunuh aku. Tetapi pada saat yang berbahaya itu tiba-tiba terdengar suara seruling, entah bagaimana tiba-tiba dia tenang kembali, dalam kesempatan itu segera kulancarkan sebuah pukulan kepadanya. Tetapi tampaknya dia tak menderita luka. Setelah berteriak memanggil namaku, dia terus melarikan diri. Apa? Dia memanggil namamu Huning terkejut. Memang, aku sendiri juga terkejut, kata kakek wajah dingin. Jelas ku perhatikan pada saat dia memanggil namaku itu, dia tampak seperti seorang yang sadar pikirannya. Maka segera ku kejarnya. Dia lari melintasi beberapa puncak gunung untuk mengejar suara seruling itu. Tiba-tiba suara seruling itu lenyap. Dia kembali dan menempur aku lagi. Siapakah yang meniup seruling itu? Tanya Huning. Bermula aku tidak memperhatikan suara seruling itu. Tetapi karena setiap kali dia bertempur dengan aku lalu terdengar suara seruling itu berbunyi dan dia terus pulih kesadarannya, dia pun heran. Dia bertanya kepadaku siapakah yang membunyikan seruling itu? Pek Wan Tai Su terkejut mendengar keterangan itu. Sejak saat itu barulah aku mulai menaruh perhatian pada bunyi seruling yang aneh itu. Berapa bulan aku mengejarnya, dengan begitu, aku dan Si Ola Seng seolah-olah telah dibawa suara seruling itu untuk menjelajah beberapa puncak gunung, kata kakek wajah dingin Leng Tiong Siang. Rupanya Huning juga heran dan terkejut mendengar keterangan itu. Ia menegas, apakah hal itu sungguh-sungguh? Mengapa aku harus berbohong sahut kakek wajah dingin, kalau kalian tak percaya, orang yang meniup seruling itu saat ini berada di sekitar kota Lok Yang? Apabila kalian mengikuti Si Ola Seng tentu kalian akan mendengar bunyi seruling aneh itu. Tepat pada saat si kakek mengatakan soal itu, tiba-tiba dari kejauhan seperti terdengar suara seruling yang beralun perlahan. Dengarkanlah, serentak kakek wajah dingin berseru, suara seruling itulah. Memang Pak Wan Tai Su dan Huning pun mendengar alunan suara seruling. Iramanya sesyah dunia nyandewa, halus tenang dan damai sehingga hati orang pun merasa tenteram. Tetapi suara seruling seolah berkumandang di udara sehingga sukar untuk menentukan arah tempat orang yang meniupnya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara cuing berseru memanggil-manggil, Siaw To Ako, Siaw To Ako. Pek Wan Tai Su, mari kita ke sana kata Huning. Tepat pada saat itu dari arah tenggara, meluncur sebatang panah api ke udara. Cepat Huning lari ke arah itu. Pek Wan Tai Su dan kakek wajah dingin Leng Tiong Siang pun segera mengikuti. Suara seruling masih terdengar dan tiba-tiba Ieng Tiong Siang pun berseru, Hek Tometer, Siaw Lo Seng datang. Dari berpuluh tombak jauhnya, sesosok tubuh bergerak menghampiri dengan cepat sekali. Dan pendatang itu bukan lain adalah Siaw Lo Seng. Melihat itu Huning bergegas menyongsong tetapi cepat-cepat. Pek Wan Tai Su berseru, Ui Pang Cu, hati-hatilah. Dia belum sadar pikirannya. Padri itu memperhatikan bagaimana luar biasa sekali gerak Siaw Lo Seng. Apabila membentur Huning, nona itu tentu celaka. Tetapi peringatan itu sudah terlambat. Benar-benar bagaikan kilat menyambar, tahu-tahu Siaw Lo Seng sudah tiba di hadapan nona itu. Untuk menghindar Huning sudah tak sempat lagi. Dalam keadaan itu Huning tak gentar sama sekali. Sambil pejamkan mati ia pasrah dalam hati, kalau harus mati, aku puas mati di tangannya. Tetapi di luar dugaan, tiba-tiba Siaw Lo Seng berseru kaget, Ui Pang Cu, engkau. Dengan gerak yang sukar dipercaya, anak muda itu berputar-putar dan berhenti sehingga benturan maut itu dapat dicegah. Huning membuka matu dan dapatkan pemuda itu tegak merapat di hadapannya. Hampir dia tak percaya pada pandang matanya. Siaw To Aku, engkau, kenal padaku, berderai-derailah air mata Huning dan serta merta, ia rebahkan diri ke dada Siaw Lo Seng. Siaw Lo Seng menjamah kedua bahu si nona lalu menyurut mundur selangkah kemudian berpaling ke arah Pek Wan Tai Su dan Leng Tiong Siang. Paman Pek Wan, Leng Lo Ciam Pua, kalian juga berada di sini. Bukan kepalang kejut Pek Wan Tai Su saat itu. Jelas Siaw Lo Seng sudah pulih kesadarannya. Lo Seng, engkau, engkau, sudah sembuh, serunya tegang. Siaw Lo Seng menghela nafas rawan, Paman Pek Wan, aku tak sempat untuk memberi penjelasan kepada kalian. Singkatnya, jiwaku saat ini hanya tergantung pada suara serulingan yang itu hanya suara seruling. Itu yang dapat mengembalikan kesadaran pikiranku. Tiba-tiba Cuing lari mendatangi dan melengking, Siaw To Aku, mengapa engkau tak menghiraukan diriku? Siaw Lo Seng berpaling memandangnya, Nona N.I.O, harap engkau dapat memaafkan kesukaran hatiku, Oh, ya, ada sebuah hal yang perlu kuberitahukan kepadamu. Ligiok H.O.U itu. Siaw To Aku, engkau, tidak kehilangan ingatanmu, karena gembira, Cuing cepat menukas. Nona itu mengucurkan air mata. Hun Ing menyadari bahwa sehatnya pikiran Siaw Lo Seng itu hanya tergantung dari suara seruling. Kalau seruling itu berhenti, anak muda itu tentu akan berubah menjadi harimau yang buas lagi. Kenyataan itu harus digunakan sebaik-baiknya oleh Hun Ing. Cepat Nona itu menyeletuk, Adi Ing, pulihnya ingatan Siaw To Aku itu karena mengandalkan suara seruling aneh itu. Nanti akan ku jelaskan hal itu kepadamu. Bagian 40. Ungkapan hati 2 darah jelita. Rupanya Cuing juga menyadari hal itu bahwa sembuhnya pikiran Siaw Lo Seng itu memang tidak sewajarnya. Selama kedua Nona berbicara dengan Siaw Lo Seng, hanya kakek wajah dingin Leng Tiong Siang yang pejamkan mata, kerahkan perhatian untuk memperkirakan arah datangnya suara seruling itu. Ui Pangcu, apakah kalian sudah mengetahui hal itu? Tanya Siaw Lo Seng. Ya, Leng Lo Chiampua sudah menerangkan kepada kami, jawab Hun Ing. Leng Lo Chiampua, tiba-tiba Lo Seng menegur, kali ini seruling berbunyi lama sekali. Apakah Hengka sudah dapat memperkirakan arah tempat peniupnya? Mendengar itu Leng Tiong Siang membuka mata. Hanya dua kemungkinan, dari arah Tenggara atau dari Barat Daya. Mari kita berpencar mencarinya. Engkau ke Tenggara dan aku menuju ke Barat Daya, kata kakek itu. Dan habis berkata ia terus loncat lari menuju ke Barat Daya. Ui Pang Chu, kata Lo Seng, kalau kalian hendak mengejar aku, apabila tidak kedengaran seruling itu berbunyi, harap jangan menyongsong aku, perihal diriku, silahkan bertanya kepada Leng Lo Chiampua. Habis memberi pesan, pemuda itu terus sayunkan tubuh dan lari sekencang angin. Hun Ing, Pek, Wan Tai Su dan Chu Ing tercengang heran menyaksikan kehebatan ilmu meringankan tubuh dari Lo Seng saat itu. Ilmu ginkang itu termasuk ilmu yang paling tinggi dalam dunia persilatan, kata Pek Wan Tai Su. Pek Wan Tai Su, mari kita kejar Siaw To Ako, ajak Hun Ing. Ah, sia-sia, sahut Pek Wan, saat ini dia sudah berada beberapa ali jauhnya. Sekalipun mengatakan begitu, tetapi pada Rizio Lim Si itu mau juga bersama kedua nona lari menuju ke Tenggara. Pek Wan Tai Su, kata Hun Ing sembelari-berlari, mengapa Siaw To Ako mengejar peniup seruling itu karena tahu bahwa orang itu akan dapat menyembuhkan kesadaran pikirannya. Benar, jawab Pek Wan, rupanya Lo Seng tahu kalau dia kehilangan ingatan. Ah, sungguh suatu peristiwa yang aneh sekali. Ah, alangkah senangnya kalau aku dapat meniup seruling itu, kata Chu Ing. Hun Ing tersenyum, ujarnya, adik Ing, apakah engkau kuat untuk meniup seruling setiap hari dan malam tanpa berhenti? Mendengar itu merahlah wajah Chu Ing, sahutnya, kalau aku bisa meniup, tentu akan kuajarkan juga kepada Cici Hun. Dengan demikian kita dapat bergiliran meniupnya. Ucapan itu merupakan curahan hati Chu Ing. Ia cinta kepada Siaw Lo Seng tetapi ia pun rela membagi cinta anak muda itu kepada Hun Ing. Ah, apabila Lo Seng beruntung mendapat jodoh kedua nona itu, alangkah bahagia hidupnya. Tetapi ah, rupanya nasib anak itu memang malang, diam-diam pek, wan tai sumernung dalam hati. Adik Ing, apakah ucapanmu keluar dari hatimu yang tulus? Kata Hun Ing yang dapat menangkap maksud hati Chu Ing. I, Cici Hun, masakan engkau masih meragukan kecintaanku terhadapmu, kata Chu Ing. Hun Ing tertawa bersemangat, baiklah, adik Ing, mari kita kejar peniup seruling. Sampai ke ujung langit pun kita tetap harus mencarinya dan minta kepadanya supaya mengajarkan ilmu meniup seruling itu. Tiba-tiba suara seruling lenyap. Ah, seruling berhenti, Chu Ing terkejut. Dan berhenti juga kesadaran pikiran Xiao To Ako, sambut Hun Ing dengan rawan. Pek, wan tai su, menghela nafas, ujarnya, aku akan segera pulang ke Xiao Lim Si dan secepatnya akan mengirim jago-jago Xiao Lim Si yang lihai untuk bantu mencari peniup seruling itu. Akan kuminta supaya orang itu suka mengajarkan kera meniup seruling kepada kalian berdua. Lo Ciam Pua, apakah hengkas segera hendak pulang ke Xiao Lim Si tanya Hun Ing? Menurut keterangan Leng Tiong Si yang si Chu tadi, dia dan Lo Seng sudah beberapa bulan berkelana mencari peniup seruling itu. Dengan begitu jelas menandakan bahwa orang itu tentu seorang tokoh yang sakti. Untuk menemukan orang itu, tiada lain jalan kecuali harus mengerahkan tokoh-tokoh yang sakti. Oleh karena itu, aku akan pulang ke Xiao Lim Si untuk mengirim 180 murid-murid yang berkepandaian tinggi ke Lok Yang. Menengadah ke langit, Hun Ing mengatakan bahwa agaknya hujan akan turun lagi. Ia minta agar Pek, wan tai su suka menunda perjalanan sampai besok pagi saja. Tetapi Padri itu berkeras hendak berangkat saat itu. Ia pun segera mengucap selamat tinggal kepada kedua nona dan terus berangkat. Malam gelap sekali. Cici Hun, kemanakah kita akan menuju tanya Chu Ing? Sudah hampir sejam lamanya mencari, tetap kita belum bertemu Xiao Toh Ako, kata Hun Ing. Tiba-tiba kilat memancar dan menyusul terdengar halilintar menggelegar. Dalam kilatan sinar kilat yang walaupun hanya sekejap itu, Me Toh Hun Ing yang tajam dapat melihat bahwa di bawah sebatang pohon siong tua yang tumbuh di lembah kaki puncak gunung, terdapat sesosok tubuh orang tengah berdiri. Dan perawakan orang itu rasanya tak asing lagi. Hai, dia Xiao Toh Ako teriak Chu Ing. Este, adik Ing, lebih baik kita jangan mendekati dia dulu, kata Hun Ing setengah berbisik. Angin menderu keras. Batu dan pasir berhamburan terbang. Kilat dan halilintar sahut menyahut tiada berkeputusan. Siapakah orang-orang itu tiba-tiba Chu Ing berseru pelahan pula. Ternyata pancaran sinar dari kilat tadi memberi kesempatan pada Hun Ing dan Chu Ing untuk mencurahkan pandang matanya lebih seksama. Dilihatnya dalam lembah itu bukan hanya Lo Seng seorang saja, melainkan masih terdapat belasan orang yang berpencaran di dalam lembah. Terutama di sekeliling pohon siong tempat Lo Seng berdiri. Hai, tiba-tiba tersiraplah darah Hun Ing dan Chu Ing dikala memperhatikan bahwa tubuh-tubuh yang berserakan di sekeliling pohon siong itu ternyata merupakan mayat-mayat yang terkapar malang melintang. Berkurangnya amukan kilat dan halilintar segera disusul dengan hujan yang mencurah deras. Dan di antara lebatnya hujan itu terdengarlah berulang kali suara tertawa nyaring, pekek bentakan dan lengking jeritan yang ngeri dan menyeramkan. Tetapi jeritan-jeritan ngeri itu seolah-olah lenyap ditelan oleh ledakan halilintar yang dirasyat. Saat itu Hun Ing dan Chu Ing terpaksa meneduh di sebuah batu cekung. Mereka berdua tak dapat melihat apa yang telah terjadi. Malam gelap tertutup hujan deras. Tetapi mereka dapat menduga bahwa siyao Lo Seng telah bertempur dan membunuh berpuluh musuh. Menurut dugaan kedua nona itu, musuh-musuh yang bertempur dengan Lo Seng itu kalau bukan anak buah lembah kumandang tentulah anak buah istana Ban Jin Kiong. Untunglah hujan lebat itu tak berlangsung lama. Sepeminum teh lamanya, hujam pun berhenti. Angin reda pula. Di cakrawala muncul rembulan yang memancarkan sinar terang. Hai, siyao to aku dan orang-orang itu tiba-tiba Chu Ing berseru kaget. Lembah yang terletak di sebelah bawah dari tempat meneduh kedua nona itu merupakan sebuah lembah yang liar, penuh ditumbungi rumput dan berlukar. Saat itu di tengah lembah, penuh dengan tebaran senjata dan mayat-mayat yang berserakan memenuhi empat penjuru. Yang mengherankan kedua nona ialah saat itu Lo Seng tak tampak berdiri di bawah pohon syong tua lagi. Apakah pemuda itu juga binasa? Cici Hun, mari kita turun memeriksanya, Chu Ing tak sabar lagi. Tetapi Hun Ing mencegahnya, tunggu dulu, rupanya dalam rumah gubuk di tengah lembah itu seperti ada orangnya. Ketika Chu Ing memandang ke arah rumah gubuk yang berdiri di tengah lembah, dilihatnya delapan orang lelaki muncul keluar dengan membawa tombak. Mereka mengenakan pakaian warna merah seperti kaum busu atau pengawal istana. Kemudian keluar pula sebuah tandu yang indah sekali bentuknya. Tandu itu dipikul oleh delapan lelaki perkasa baju putih. Karena kain penutup tandu tidak ditutup maka dapatlah kedua nona itu melihat isi tandu itu. Seorang lelaki tua. Tetapi karena gelap kedua nona itu tak dapat melihat jelas bagaimana raut wajahnya. Saat itu tandu pun berjalan maju dengan diiring oleh kedelapan pengawal baju merah dan pada lain kejap mereka pun sudah lenyap dalam kegelapan malam. Adi Ing, betapalah pesat langkah kaki mereka, seru Hun Ing. Chu Ing mengiakan. Lekas mari kita turun, seru Hun Ing pula. Nona itu tak ingat untuk memeriksa apakah dalam tumpukan mayat-mayat itu terdapat juga mayat loseng. Perhatiannya hanya tertuju pada rombongan tandu yang aneh itu. Ia seperti mendapat firasat yang tak berbaik. Setelah menuruni lembah, mereka dapatkan mayat-mayat yang malang melintang di tanah itu adalah anak murid lembah kumandang. Si Olauseng tak ada di antara mereka. Adi Ing, mari kita kejar tandu itu, kata Hun Ing. Cici Hun, bukankah kita hendak mencari Si Oto Ako? Mengapa harus mengejar tandu itu batas Chu Ing? Adi Ing, apakah Hengka sudah melihat jelas orang di dalam tandu itu? Chu Ing gelengkan kepala, tidak. Tetapi apakah Si Oto Ako bukan hanya seorang lelaki tua? Lalu mengapa kita harus mengejarnya? Tanya Chu Ing. Adi Ing, engkau tentu tahu mengapa Si Oto Ako berada di sini. Bukankah dia hendak mengejar orang yang meniup seruling itu? Cici, seru Chu Ing. Engkau maksudkan orang tua dalam tandu itu yang meniup seruling? Aku belum berani memastikan, jawab Hun Ing. Tetapi kurasa orang tua itu memang mencurigakan sekali gerak-geriknya. Menilih kepandaian 16 orang pengawal tandu itu, jelas mereka tentu tokoh-tokoh silat kelas 1. Kepandaian mereka tak di bawah kita berdua dengan begitu jelas kalau orang tua dalam tandu itu tentu seorang yang teramat sakti. Kuduga dia tentu orang yang meniup seruling. Mudah-mudahan dugaan Cici itu benar, hayo, kita kejar seru Chu Ing gembira. Tepat pada saat itu dari lembah terdengar alun suara seruling pula. Itulah seru Chu Ing. Benar, benar orang tua dalam tandu itu tentu yang meniup seruling, Hun Ing terkejut girang. Tetapi serampak pada saat itu, terdengarlah pekek bentakan yang diantar oleh angin. Menyusul lalu gelak tertawa nyaring dan makian kemarahan. Hun Ing dan Chu Ing cepat lari menuju ke arah suara itu. Setelah melintasi beberapa puncak bukit, suara gaduh itu makin terdengar jelas. Bahkan terdengar pula dering senjata beradu. Ha, ternyata mereka di sini, seru Hun Ing girang. Tampak tandu tadi berhenti di sebuah anak bukit yang tingginya dua puluhan tombak. Kedelapan pengawal baju putih sedang meniup seruling besi. Sedang kedelapan pengiring baju merah saat itu sedang bertempur dengan orang-orang yang hendak mendaki ke atas bukit. Adi Ing, kita lihat dari samping saja, untuk sementara jangan ikut campur pertempuran mereka, bisik Hun Ing. Kedua nona itu segera mencari sebuah tepat di lereng bukit. Dari tempat itu mereka dapat menyaksikan jalannya pertempuran. Kedelapan baju merah itu tegak menjaga di bawah puncak. Setiap terlihat musuh akan naik sampai dua-tiga tombak, mereka tentu dibabat oleh kawanan baju merah itu. Bertubi-tubi sosok tubuh jatuh bergelundungan ke kaki bukit. Dalam beberapa kejap saja tak kurang dari tujuh belas-delapan belas orang yang rubuh. Tetapi musuh yang berada di kaki bukit, tak terhitung banyaknya. Satu mati, yang lain naik. Patah tumbuh, hilang berganti. Cici Hun, siapakah orang-orang yang nekat itu tanya cuing? Jelas mereka bukan orang lembah kumandang. Hai, lihatlah, bukankah itu Ligiyok Hao Seruhun Ing? Ternyata saat itu dari bawah bukit terdengar suitan panjang dan beberapa sosok tubuh berhamburan lari mendatangi dengan pesat sekali. Yang paling depan bukan lain ialah pedang berbisa pembasmi iblis Ligiyok Hao. Dan yang lain adalah si bungkuk klongwi serta tiga orang tua baju hitam. Hayo kalian mundur semua setiba di tempat pertempuran Ligiyok Hao terus berseru nyaring. Sambil berkata dia terus mendahului enjot tubuhnya ke atas puncak. Dalam beberapa lompatan saja dia sudah tiba di muka kedelapan pengawal baju merah. Saat itu kedelapan pengawal baju merah pun sudah mempersiapkan diri. Mereka bersikap garang. Tegak berdiri berjajar untuk melindungi tandu yang berada tujuh tombak di belakang mereka. Melihat Ligiyok Hao, serem tak melua pelah darah Chu Ying. Tanpa menghiraukan pesan Hun Ying lagi, nona itu terus loncat keluar dan menghampiri ke arah pemuda itu. Ligiyok Hao terkejut ketika melihat Chu Ying muncul. Serunya dengan wajah tertawa, adik Ying, mengapa engkau di sini? Tiba-tiba ia melihat di belakang Chu Ying itu, menyusul Hun Ying. Maka ia tak mau melanjutkan kata-katanya. Dengan wajah merah membara, Chu Ying tertawa nyaring, Ligiyok Hao, mengapa tak engkau lanjutkan perkataanmu? Heh, heh, heh sungguh tak kira, sungguh tak nyana. Seorang murid kesayangan dari Gobi Sam Hiap, ternyata menjadi pemimpin muda dari istana Banjin Kiong. Ayahku telah mati di tanganmu secara licik sekali. Engkau benar-benar seorang manusia berhati binatang. Saat itu berdatangan Longwi dan ketiga orang tua baju hitam. Giyok Hao U tertawa sinis. Bagus, serunya, engkau sudah tahu hal itu sehingga aku tak perlu memberi penjelasan. Sekarang silahkan engkau menyingkir ke samping dulu. Setelah urusan di sini ku selesaikan, nanti kita selesaikan urusan kita itu. Habis berkat Tagok Hao U terus berpaling ke arah ke delapan pengawal baju merah, serunya, tandu yang berani melanggar daerah terlarang dari istana Banjin Kiong itu, bukankah berisi? Bu Beng Lojin? Sebenarnya Cu Ing hendak bertindak tetapi Hun Ing yang sudah berada di belakangnya segera menarik lengan nona itu diajak menyingkir ke samping. Adik Ing, bisik Hun Ing, murid hianak itu tinggi sekali kepandainya. Mungkin kita tak mampu melawannya. Apalagi saat ini kita hanya dua orang. Untuk membalas dendam masih ada waktu cukup, tak perlu engkau harus melakukan sekarang. Walaupun Cu Ing ingin sekali mencincang tubuh Giyok Hao U tetapi dia seorang nona yang berpikiran panjang. Ia tahu kekuatan pihaknya dengan kekuatan lawan. Maka dia pun menurut nasihat Hun Ing. Kedelapan pengawal baju merah itu tak mau menjawab pertanyaan Giyok Hao U. Tiba-tiba dari dalam tandu terdengar sebuah suara yang parau, Ya, memang aku inilah Bu Beng Lojin. Bulan yang lalu aku telah pesiar ke istana Ban Jin Kiong. Apakah hal itu suatu kesalahan yang harus dihukum mati? Kini Hun Ing baru mengetahui bahwa di antara Bu Beng Lojin atau orang tua tak bernama dengan pihak orang Ban Jin Kiong telah bentruk. Ketika mendengar nada suara orang tua itu, Hun Ing kerutkan dahi lalu mencurah pandang untuk memandang ke dalam tandu dengan tajam. Kiranya yang berada dalam tandu itu seorang lelaki tua yang rambutnya terurai lepas, menutupi tubuhnya. Mukanya pun penuh dengan kumis dan berwok yang lebat tak terurus sehingga sampai menutupi kedua matanya, hidung dan mulut. Jika tak bicara mungkin orang tak percaya kalau dia itu seorang manusia. Tempat suci istana Ban Jin Kiong merupakan daerah terlarang bagi setiap orang. Penjagaannya sekuat dinding baja. Bagaimana engkau mampu masuk ke dalam istana itu seru giyok hou sambil tertawa hina. Dengan naik tandu dan diiring oleh ke-16 pengawal, Aku masuk dari pintu besar dan keluar pun dari pintu besar itu, sahut Bu Beng Lo Jin dengan nada dingin. Giyok hou terbeliak, benarkah itu? Ia hampir tak percaya keterangan Bu Beng Lo Jin itu karena jelas bahwa pintu gerbang Ban Jin Kiong dijaga ketat oleh berpuluh jago-jago silat sakti. Bahkan anak buah Ban Jin Kiong sendiri juga diperiksa keras apabila melalui pintu gerbang itu. Bagi lain orang memang istana Ban Jin Kiong merupakan rawanaga sarang harimau. Tetapi bagiku tak lain seperti rumahku sendiri. Saat itu rupanya Giyok hou sudah menyadari bahwa orang tua itu seorang sakti yang aneh. Mungkin dia sudah mengetahui susunan istana Ban Jin Kiong lalu menggunakan surat jalan palsu untuk masuk keluar dari pintu gerbang. Kalau tidak begitu, tentu tak mungkin dia mampu melewati penjagaan pintu gerbang istana. Giyok hou tertawa meloroh, serunya. Maaf, maaf, karena terlambat memberi hormat kepada Anda. Tetapi entah siapakah gerangan nama Anda yang mulia itu? Bu Beng Lo Jin tertawa. Bukankah engkau sudah tahu gelaranku Bu Beng Lo Jin atau kakek tanpa nama? Mengapa masih bertanya lagi? Terima kasih.